Kuba baru saja memiliki konstitusi baru yang memungkinkan negara tersebut membuka peluang investasi yang lebih luas untuk negara asing. DPR RI berharap dengan adanya konstitusi baru ini, hubungan Indonesia dan Kuba dapat diperkuat. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Kuba, Nirsia Castro Guevara. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpol Kam Fadli Zon menjelaskan, Kuba sebelumnya merupakan negara yang sangat tertutup terhadap investasi asing, namun sekarang mereka lebih terbuka dengan adanya konstitusi baru ini. Fadli mengatakan konstitusi ini sudah disetujui oleh 87 persen masyarakat Kuba dan dianggap sebagai sebuah langkah maju. Fadli menambahkan dengan terbukanya peluang investasi asing ke Kuba, Duta Besar Kuba Nirsia Castro Guevara mengharapkannya agar Indonesia ikut serta melakukan investasi ke Kuba. Karena pemerintahannya mungkin pemerintahan yang sosialis ya, artinya kepemilikan oleh negara itu sangat dominan. Nah sekarang mereka mengatakan sudah ada konstitusi baru yang disepakati, yang ingin membuka investasi yang lebih luas. Dan mereka berharap karena Kuba dengan Indonesia ini hubungan sudah cukup lama, mereka ingin juga ada investasi dari Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Nisria juga menyebutkan sikap Kuba terhadap perkembangan krisis kemanusiaan yang terjadi di Venezuela dan adanya presiden yang memproklamasikan dirinya sendiri. Fadli Zon khawatir hal tersebut akan menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Fadli berharap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan negosiasi politik yang damai. Saya kira politik kita kan bebas aktif gitu ya, tapi tidak campur dalam urusan dalam diri kalau itu nyangkut politik. Lain saya kira dalam urusan Myanmar itu urusan kemanusiaan.